Baik terkait pernyataan Allah tidak perlu dibela karena Allah maha kuasa Terus bagaimana kamu memahami ayat Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian Pernah baca gak ayat itu? Itu ayat di surah Muhammad, cari aja Di surah Al-Quran namanya surah Muhammad, dapat nanti Allah itu membukakan untuk kita pintu ketaatan Dengan jalan menolong agama Itu pintu ketaatan Allah tidak perlu kepada saya, kepada anda, kepada kita semuanya Dan kepada seluruh makhluk Allah tidak perlu kepada siapapun Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ayuhannas antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wais kalian manusia Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Adalah Allah maha kaya, lagi maha terpuji Tapi itu namanya Kedermawanan dan kebaikan dari Allah Dibukakan untuk kita pintu namanya menolong agama Allah Jelas ya? Menolong agama Allah Di dalam hal tersebut Allah menjadikan sebab pertolongan untuk kita Dan sebab kebaikan untuk kita Sama dengan ayat Intuk ridullaha korban hasanan Kalau kalian meminjamkan untuk Allah Pinjaman yang baik Allah akan lipat-lipgandakan Bagaimana caranya kita pinjaminya Allah? Apakah kita katakan Wah ini ayat tidak benar ini Allah tidak perlu pinjaman Masalahnya bukan ayatnya tidak benar Di otaknya itu ada yang koslet sedikit Sehingga sulit memahami ayat-ayat Itu pintu kebaikan Kalau seorang itu berbuat baik dengan hartanya Di dalam membela agama Di dalam dibahasakan seperti Allah dia meminjami kepada Allah Dibahasakan pinjaman itu Ada pembahasan dari sudut pahala Karena pinjaman itu selalu dijaga Harus dikembalikan Kan begitu? Nah itu jaminan untuk amalan dia Kalau dia berbuat baik membela agama Allah selalu menjaganya Selalu terpelihara Anda perlu dia khawatir Bukan artinya Allah perlu kepada kamu Bukan itu maknanya Jelas ya? Baik Ini dari hal-hal yang perlu Kadang sebagian orang Karena Apa namanya? Kejahilan Dan kadang dari sudut lain Dia masalah sama orang Ribut sama orang Akhirnya Berucap kalimat-kalimat yang tidak terukur Semoga Allah memberikan maaf Untuk semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!